Ya, karena Menteri Keuangan tadi sudah mengatakan APBN dengan anggaran segitu besar sudah ada jauh sebelum pencalonan Prabowo Gibran. Yang paling penting lagi, item Bansos ternyata tidak naik, ya kan? Ibu Risma tadi mengatakan justru Bansos itu tidak naik. Di 2023-2014 Bansos tidak naik. Justru yang naik itu adalah perlinsos yang minyak, pupuk, BPJS, yang itu semuanya dibuat dalam bentuk kes. Jadi tuduhan bahwa Bansos naik dipakai Jokowi untuk membeli suara pemilu adalah fitnah-fitnah PPS-an kosong belakang. Ya, jadi kan item gugatannya kan tiga Bansos, satu PJ itu sudah terpatahkan semua. Yang ketiga soal apa tadi? Soal apa nih? Satu Bansos, satu PJ, satu lagi apa? Gue udah lupa nih saking senangnya mau menang. Gak, gak, gak bisa dibuktikan. Gak bisa dibuktikan apapun. Dan suara pun dia gak bisa buktikan. Oh itu, si rekap. Ya, si rekap udah, si rekap udah patah. Jadi ada tiga item permohonannya. Bansos hari ini udah dipatahkan. Si rekap itu bawa ahli segala macam, padahal cuma satu jawabannya. Karena si rekap gak dipakai untuk menghitung suara, yang dipakai adalah manual dan berjenjang, maka si rekap sudah out. Gak ada gunanya lagi. Kalah lagi tuh. Terus kemudian PJ. PJ gugur itu sudah dibuktikan. Gak ada masalah. Jadi tiga item itu sudah gugur semuanya. Mengenai suara pun dia gak bisa dibuktikan apapun. Gak bisa dibuktikan suara, harus suara berapa. Malah yang paling menggelikan adalah kosong, berapa itu? Kosong satu hanya bawa dua suara dipersoalkan. Melawar 90 juta. Makanya saya bilang, udahlah kuasa hukum kosong satu dan kosong tiga. Pulang aja, pulang aja. Pepesan kosong dulu, lalu omongin ya. Udah ya? Terima kasih ya. Terima kasih.